Selamat hari lahir Rumah Sadri keempat, mudah-mudahan kita terus bisa bersyukur terakhir sampai usia Rumah Sadri ke-40, yang ke-50, yang ke-60, diatakan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Ibu, para santriawan-santriawati yang hadir dalam kesempatan kali ini, merayakan hari lahir Rumah Sadri keempat, merayakan juga sekaligus kelahiran Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dalam perayaan ini menjadi wasilah, safaatnya senantiasa terlibat kepada kita semuanya. Bapak, Bapak, Ibu, Ibu, para guru, para ustadz yang saya muliakan, para aparat dari pemerintahan, maaf tidak bisa saya bersatu-bersatu namanya. Sedikit informasi, pada bulan Desember tahun 2017 itu ada seminar di Aula Bapak Dalit Bank Kabupaten Bandung, seminar tentang gerakan melek uruk Al-Quran. Jumlah umat muslim pada saat itu 225 juta, dan disampaikan bahwa 54 persen umat Islam itu butah uruk Al-Quran. Desember 2017 Pada bulan April 2021, Yayasan Indonesia mengaji ketuanya, Komjen Samprudin menyampaikan, Bahwa umat Islam yang bisa baca Al-Quran itu meningkat menjadi 65 persen. Jadi ada peningkatan selama dari tahun 2017 ke tahun 2021, 4 tahun itu 11 persen umat kita itu, umat Islam itu tidak bisa baca Al-Quran. Beberapa tahun terakhir ini, Alhamdulillah, tahadu sublimah, saya kerap membagikan buku ikhrop. 7 tahun saya menjabat, rata-rata per tahun dulu saya bangunkan RA IGTK Al-Quran Bokja Pontren, 82 ruang kelas baru, kalau diuangkan itu sekitar 10 miliar per tahunnya. Untuk apa? Agar umat mendapatkan tempat yang layak, setidaknya mereka diajarkan di situ alibat taksanya sebagai instrumen bahasa surga. Saya kira, 4 tahun saya diajak, 4 tahun kebelakang, Kang Ustadz dan Lutfi, Kang Ruhian, berdiskusi di pemejahan tentang rencana rumah santri ini diberikan. Di daulatlah pada saat itu, dan bukan juga mungkin sampai sekarang, saya menjadi pembina rumah santri. Harapan saya sederhana saja. Rumah santri harus menjadi wasilah di mana umat kedepan, umat muslim tentunya semakin berkurang yang tidak bisa baca Al-Quran. Jadi harus bertambah yang bisa baca Al-Quran. Pengajian kita itu jangan kemudian in-luan lukit atau berbalik ke kita. Kita sudah bisa alibatasa, kita sudah diajarkan terus dari kitab A sampai kitab Z, kembali diulang, meningkatkan kapasitas, mengingatkan kita kembali atas kitab kita berlama yang barangkali pernah juga kita diajarkan dulu ketika kita nyatuh. Tetapi rumah santri saya harapkan betul, itu juga otwat luki. Melihat keluar. Santri yang sudah berkumpul ini, Bapak Ibu silahkan ketuk palu tetap rumah, ketuk pintu rumah kita ganti. Bisakah mereka baca Al-Quran atau tidak? Mohon maaf Pak Ketua MPB Jahan, BGH Tata. Dalam waktu-waktu kebelakang, kita menaksikan video viral di Gunung Kicu. Jadi jangan pernah menganggap itu soal yang sepele. Jangan pernah menganggap kejadian itu dan jadi viral di Indonesia ini, itu persoalan yang gampang. Jadi jangankan bicara akidah yang sangat jauh. Alibak naksa sampai iya saja, mereka tidak tahu ini grup apa dan grup apa. Jadi ini persoalan yang sangat kompleks. Saya kira ini penting bagi seluruh kita jemaah, rumah santri juga di dalamnya, agar ke depan pengajian kita juga otwat luki. Melihat keluar. Tidak semata-mata hanya bergerut pada persoalan peningkatan kampusitas kita, yang sudah kita bisa mengaji dan meningkatkan kemampuan. Betul, mengasah terus harus. Tetapi saya kira, umat yang seperti itu pun juga harus kita perhatikan. Catat ya, 2017, 54 persen umat Islam tidak bisa mengaji, 2021 yang tidak bisa mengaji atau buta uruf Al-Quran, naik jadi 65 persen. Ini tentu PR yang menyampaikannya pun juga, bukan orang biasa-biasa saja, dan disampaikannya pun juga, dalam forum akademik seminar, di Bapak Pedak Litbang, Kabupaten Bandung, ketika ada 9 rakan, meleka uruf Al-Quran. Saya kira, Bapak, Ibu yang saya hormati, mari kita berkolaborasi, mari kita bersinergi, kerap kita mendengar, khairun nas anfa'ahun lintas, sering kita mendengarkan batu. Pada level yang paling dasar, barangkali menjadi manfaat buat orang itu cukup bersedekah. Cukup memberikan kemudian bantuan-bantuan sosial, dan sifatnya barangkali digunakannya temporer. Saya terinspirasi oleh Profesor Arief Satria, Rektor IPB, Ketum Ijmi, dalam beberapa waktu kebelakang seperti ini. Khoerunas anfa'ahun lintas, bagi sebagian orang yang sudah meningkat kapasitasnya, sesungguhnya, kemanfaatan dia yang diberikan itu, harus mampu diberikan, dan itu terus lama terasa. Jadi bukan yang sempatnya pendek. Kemanfaatan yang diberikan oleh sebagian kaum, yang sudah mampu, kemanfaatannya itu, harus saset, atau berkesenambungan, dan lama terasa manfaatnya. Saya kira ini penting. Sesungguhnya pada kapasitas itu, kemudian saya merasa bahwa, ketika lewat instrumen politik, yang kita tafsirkan menjadi ibadah, buat kogong, buat sekolah, itu kan tentu panjang, dan berkesenambungan. Tidak temporer bantuan yang kita berikan, atau kemanfaatannya kita lakukan. Saya kira ini contoh-contoh kecil saja, tentu sekali lagi, saya berharap, rumah satri akan menjadi ujung tombak, di mana tidak boleh lagi ada umat di sekitar kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, yang tak bisa macam itu. Barangkali ketika mereka betul-betul tak bisa, dan kita bisa menjelaskan alif sama mereka, sampai iya, sampai angin, sampai empat minggu, dan itu dia catat, sampai wafatnya, insya Allah, kita disebut berkali kemanfaat, dan berkesenambungan, dan tersenari. Jadi ibadahnya jadi panjang. Sebagaimana siapa? Tadi seperti Kak Ustadz Dede sampaikan. Kita begini ini, karena siapa? Karena guru-guru kita. Karena muromi kita. Karena para kiai kita. Saya ingat betul kali, maka itu ketika saya nyandri, Uliya, sebaik-baiknya manusia adalah, dia bermanfaat bagi manusia lainnya. Tapsirnya barangkali pendek. Waktu itu berarti kita harus, sedekah, dimakan pada saat itu, cukup untuk 1, 2, 3 hari, dan seminggu habis. Seolah-olah kemanfaatan kita, juga menjadi pendek. Tapi ketika naik makumnya, kemanfaatan kita itu, harus panjang umurnya, dan banyak yang menakmatinya, syukur-syukur menjadi abadi. Sebagaimana para guru kita, ketika mereka menyanyikan kita. Dan bisa seperti hari. Barangkali Bapak, Ibu, semuanya, para guru-guru yang saya hormati. Ini tentu harus menjadi perhatian kita semua, dan karena wasilah hari ini, sebagaimana kankin Rasulullah, diturunkan, dilahirkan. Lakor kadalaku, Rasulullah, suhafir khasana itu, mudah-mudahan. Dalam instrumen acara ini, yang begitu dimulakan, insya Allah, dalam acara yang insya Allah, keberkahan, kelima kepada kita, pulang, kita mulai, dan tetangga kita, bisa kaji untuk kita. Barangkali Bapak, saya sampaikan, terima kasih atas, perhatian, berapa pendahal-hal yang kurang berkenan, selamat hari lahir, rumah santri keempat, mudah-mudahan, kita terus bisa berselektronik, sampai usia rumah santri ke-40, yang ke-50, yang ke-60, diaturan seterusnya. Dilihat di budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.